Kita beri ke informasi lain pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan pembangunan stasiun Manggarai tahap 1. Pembangunan stasiun ini penting, lantaran stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun terpadat dengan lalu lintas kereta tersibuk di Indonesia. Dalam rangka menunjang layanan transportasi masal yang lebih baik, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan stasiun Manggarai tahap 1 di stasiun Manggarai Pintu Barat, Jakarta Selatan. Dalam peresmian ini, Jokowi mengatakan kereta api telah menjadi alternatif angkutan yang dibutuhkan dan semakin diminati masyarakat, serta bisa lebih cepat menjangkau ke berbagai tempat dengan biaya yang terjangkau. Untuk itu, pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur perkereta apian, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur di stasiun Manggarai. Namun sayang penyelesaian stasiun Manggarai tidak bisa dikebut dan terburu-buru karena masih beroperasi. Ini memang baru tahap 1, tahap 2 kita harapkan nanti selesai di 2024-2025, kira-kira itu. Karena memang pembangunan stasiun Manggarai ini tidak bisa cepat karena juga stasiunnya masih operasional. Kalau dimatikan, kemudian langsung dibangun, itu bisa lebih cepat. Ini hanya punya waktu sehari berapa jam, hanya 4 jam waktu kerja kita. Windo timenya hanya 4 jam dan di malam hari, tengah malam. Itu problem pembangunan di stasiun Manggarai. Nantinya dengan berfungsinya stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, diharapkan bisa membantu mobilitas warga. Bukan hanya warga Cabo de Tabek, tetapi juga warga dari daerah lain. Integrasinya pun tidak terbatas di moda transportasi kereta, tetapi terintegrasi pula dengan Transjakarta, FRT, LRT, serta kereta bandara Soekarno-Hatta. Bahkan yang dari Kurokertal, yang mau terbang, bisa jalan dari Kurokertal ke sini, langsung dari sini langsung ke bandara. Jadi itu yang menjadi satu kekuatan di sini, kereta bandara yang tadinya itu di Bumpakas kita pindahkan di sini. Dan ini menjadi efisien. Dan juga terbukti jumlah penumpang yang menggunakan kereta bandara naik. Seperti diketahui, stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral pertama dan terbesar di Indonesia. Jika pembangunan keseluruhan telah tampung, stasiun Manggarai akan memiliki 18 jalur, dengan 8 jalur di lantai dasar, dan 10 jalur layang di lantai dua. Tim Liputan, Media Group Network.